Peluru merupakan bagian penting dari sejarah manusia. Satu peluru dapat mengguncang dunia seperti yang terjadi pada Franz Ferdinand ataupun JF Kennedy. Bahkan, peluru sudah menjadi budaya pop dalam industri hiburan. Hampir tidak ada film laga tanpa sebutir peluru melesat keluar dari lara senjata. Namun, bagaimana cara kerja peluru? Mari kita lihat bagian-bagian dari peluru dan cara kerjanya. Pada awalnya, peluru hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu proyektil, serbuk mesiu, dan primer. Ketiga bagian ini terpisah dan dipasang secara manual, sehingga jumlah peluru yang bisa ditembakkan sangat sedikit dan tidak efektif. Kemudian pada perkembangannya, selongsong peluru dibuat untuk meningkatkan jumlah tembakan permeniknya dan keefektifan dari peluru itu sendiri. Mari kita bahas bagian dari peluru satu persatu. Yang pertama adalah proyektil. Proyektil adalah bagian dari peluru yang meluncur keluar dari laras senjata api. Proyektil ini terbuat dari berbagai macam ukuran, bahan, dan bentuk. Hasil yang diberikan pada sasaran juga berbeda di tiap jenis-jenis proyektil. Yang kedua adalah serbuk mesiu atau propelan, terletak di bagian belakang proyektil dan di dalam selongsong peluru. Serbuk mesiu memberikan energi dorongan kepada proyektil untuk melesat keluar dari ujung waras. Di awal penggunaannya, serbuk mesiu menghasilkan banyak asap dan sensitif terhadap kelembaban. Sekarang, serbuk mesiu yang digunakan tidak memiliki banyak asap sehingga tidak mencolok di medan peperangan. Yang ketiga adalah selongsong peluru. Selongsong peluru kebanyakan terbuat dari kuningan. Karena tahan terhadap korosi dan mampu diperkeras untuk bertahan dari tekanan ledakan serbuk mesiu di dalamnya. Namun, selongsong peluru kadang terbuat dari aluminium, baja, maupun plastik. Seperti yang kita lihat dalam peluru shotgun. Yang keempat adalah primer atau pemicu. Bagian ini merupakan pemicu ledakan serbuk mesiu di dalam selongsong peluru. Primer masa kini menggunakan bahan yang sensitif dan dapat menyala hanya dengan tekanan dari pelatuk senjata. Karena sifatnya ini, primer dapat diletakkan di dalam selongsong yang dapat ditemui di peluru masa kini. Berbeda dengan primer zaman dahulu yang berbahan mesiu dan harus dinyalakan dengan pemantik tersendiri. Hal ini mengakibatkan kurangnya performa dan rentan dengan air dan kelembaban. Setelah mengerti fungsi dari bagian-bagian peluru, selanjutnya, mari kita pelajari cara kerja peluru di dalam sebuah senjata. Peluru yang siap ditembakkan ditempatkan ke dalam laras. Ketika tuas senjata ditekan, menyebabkan pelatuk memukul primer di dalam peluru. Primer yang menyala menyulut serbuk mesiu untuk terbakar secara spontan dan menciptakan ledakan di dalam selongsong peluru. Ledakan yang terjadi memuaikan udara di dalam selongsong dan memaksa proyektil untuk lepas, melesat dari selongsong dan keluar dari laras senjata. Kenapa peluru bisa memberikan kerusakan? Benda bergerak memiliki momentum, yang merupakan hasil dari masa dan percepatan. Semakin cepat benda tersebut bergerak dan semakin berat benda itu, maka momentum yang dihasilkan akan semakin besar. Sebuah truk yang berjalan pelan, memiliki momentum yang sangat besar karena berat dari truk itu sendiri. Sebuah peluru, walaupun sangat kecil dan ringan, memiliki momentum yang sangat besar karena bergerak dengan sangat cepat. Peluru bergerak dengan cepat karena memiliki energi kinetik yang sangat besar. Energi ini didapatkan dari reaksi kimia mesiu yang terbakar. Peluru memberikan kerusakan ketika mereka mentransfer energinya ke sasaran yang mereka tabrat. Semakin cepat benda kehilangan momentumnya, semakin besar tenaga yang dihasilkan. Hasil dari peluru ketika menyentuh sasaran bisa bervariasi karena ada banyak faktor yang terjadi. Mulai dari proyektil yang melesat dari silongsong, sampai proyektil yang menyentuh sasaran. Sebagian contoh dari faktor tersebut adalah kebersihan laras senjata, jenis dan ukuran laras senjata, kaliber peluru, jenis proyektil, sudut sasaran, dan lain-lain. Akan saya coba bahas untuk lebih detail mengenai keragaman dari peluru dalam video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.